Karena ketagihan judi online, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur nekat mencuri uang kas di sebuah minimarket. Bermodal pengalamannya sebagai manajer area minimarket, pelaku mengelabui karyawan dan menggasak uang sebesar 7,6 juta rupiah. Aksi inisial ZAS, 32 tahun pelaku tindak pencurian uang kas di sebuah minimarket di kawasan Jalan Pacar Kembang Surabaya, Jawa Timur ini, terekam jelas di kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai seorang manajer area minimarket. Tanpa ragu, pelaku memerintahkan pegawai minimarket untuk bersih-bersih dan merapikan barang. Pada saat kasir tidak ada yang menjaga, tersangka langsung mengambil dan membawa kabur uang dengan total nilai sebesar 7,6 juta rupiah. Tersangka nekat melakukan tindak pencurian karena keranjingan judi online. Ambil berapa? 7 juta sama 4 juta. Caranya gimana? Ya, maksud saya sebagai manajer. Dan percaya? Percaya, karena bekas pegawai alfamat juga. Berarti pakai seragam alfamat? Tidak, ya kan kalau pakai baju hem biasa. Duitnya buat apa? Ya, buat judi, Pak. Oh, judi online. Judi online? Kenapa punya inisiatif seperti itu? Ya, karena kan bekas alfamat. Bekas pegawai alfamat. Dengan percaya diri, memerintah, para karyawan untuk melaksanakan tugasnya, kerjaan yang lain, yaitu selain gradedikasir. Para karyawan yang dikasih disuruh kerja lain, nyapu, menata barang jualan, dan lain-lain. Sehingga ketika kasir kosong, yang bisa kita melihat adanya kesempatan, terlihat adanya uang yang sedang diletakkan di tempat tersebut, maka begitu situasinya memungkinkan, yang bisa kita melihat.